Om Swastiastu, Salam Siyahtera buat kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan saya, Ngura Hagung Channel. Di video kali ini, saya kembali membahas tentang cara membuat tungku pembakaran keramik. Kali ini, saya akan membahas tentang kerangka tungku pembakaran keramik. Simak video saya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ini adalah tungku pembakaran keramik yang saya punya, di mana kerangka dari tungku ini menggunakan kerangka besi. Ada beberapa macam kerangka untuk membuat tungku. Yang saya tahu, contohnya adalah seperti ini menggunakan kerangka besi, yang di dalamnya berisi labisan fiber blanket. Kemudian, yang kedua ada yang menggunakan bata tahan api. Yang ketiga ada menggunakan bata ringan. Contohnya seperti ini, menggunakan besi, di dalamnya ada fiber blanket. Bahan bakar yang digunakan adalah gas lvd. Kemudian, tungku yang menggunakan bata tahan api. Kebanyakan menggunakan bahan bakar dengan minyak atau kayu bakar. Tungku menggunakan kerangka bata ringan. Tenaga panasnya menggunakan tenaga listrik. Di sini, saya akan membahas tentang cara membuat tungku pembakaran dengan menggunakan kerangka besi yang dilapisi dengan fiber blanket. Tungku pembakaran saya ini ukurannya dengan lebar kurang lebih 1,5 meter. Kemudian tingginya kurang lebih sekitar 1,75 meter. Dengan tungku sebesar ini, saya menggunakan plat besi dengan tebal kurang lebih 0,3 cm. Kemudian untuk bagian pinggir atau sudut, saya menggunakan besi siku. Kemudian di bagian tengah, karena ini agak lebar, saya menggunakan plat untuk membuat kekuatan dari plat yang ada di dalam ini supaya tidak melengkung ke dalam. Jadi, diisi dengan bantuan plat di tiap garis ini. Tapi kalau umpama membuat tungku yang lebih kecil, plat yang ada di garis-garis ini bisa tidak diisi. Untuk kerangka tungku, bisa menggunakan dari bahan plat besi biasa, plat besi baja, ataupun dari bahan stainless. Kemudian untuk bagian bawah, saya isi dengan besi siku. Di mana besi siku ini berfungsi untuk kekuatan dari bagian bawah. Karena pada saat kita menyusun keramik yang ada di dalam, agar lebih kuat untuk menahan beban pada saat kita menyusun. Kemudian di bagian bawah, juga saya isi dengan tempat pegangan pengapian atau burner. Di mana di tungku yang besar ini saya menggunakan 4 pengapian. Jadi, untuk tempat pegangan burner atau pengapiannya, saya tempatkan di 4 sudut dari tungku pembakaran ini. Kemudian untuk bagian pintu, di sini saya menggunakan lubang pengintai. Di mana lubang ini kita bisa gunakan pada saat pembakaran untuk melihat apakah keramik yang kita bakar sudah matang atau belum. Itulah sedikit mengenai cara membuat kerangka tungku pembakaran keramik. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.